Mencintai harta itu merupakan fitrahnya manusia yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. وَفِتْنَةُ أُمَّتِي فِي الْمَالِ Dan fitnahnya ummatku di dalam harta. Rasulullah mengatakan, لا بَأْسَ بِالْغِنَةِ Tidak apa-apa kalian jadi orang kaya. Untuk siapa? لِمَا نِتَّقَوْ Untuk orang yang bertakwa. Yang jadi masalah, bukan orang kayanya yang bermasalah, tapi hati kita yang kotor ketika memandang orang kaya. Rasulullah SAW bersabda, نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِعَبْدِ الصَّالِحِ Sebaik baik harta itu yang dimiliki oleh orang baik. Kenapa? Karena orang soleh ngerti bahwa setiap harta yang dia terima, itu pertanyaannya dari Allah dua. Dapetnya dari mana, dipakai untuk apa. Kemewahan fisik itu tidak menjamin kebahagiaan hati. Itu buktinya mobilnya mewah, pakaiannya mewah, ATM-nya penuh. Tapi ketika hatinya sedikit diusik, langsung semua kenikmatan dunia itu hilang rasanya. Itulah kenapa dalam rumah tangga kita jangan hanya mengejar harta. Karena harta sebesar apapun, kenikmatan segede apapun yang antum rasakan saat ini, seketika akan hilang ketika ruh antum yang disakiti. Terkadang, dalam rumah tangga, justru harta itu adalah menjadi sumber musibah. Kenapa begitu? Karena antara suami dan istri tidak bisa lagi saling menghargai karena sang suami merasa, aku yang berkuasa, aku yang punya wawenang di rumah ini, karena semua uang di rumah ini adalah dari aku. Ataupun sebaliknya, mereka mendapatkan kekayaan. Coba antum bayangin, tapi seakan-akan derajat mereka diinjak oleh istrinya, karena seakan-akan semua diatur istri, karena semua harta milik istri. Sementara, ketika rumah tangga kita itu dimasuki, rasa kona'ah, rasa cukup, rasa syukur atas apa yang Allah berikan, maka insya Allah ada saling antara suami dan istri, dan ini menjadikan rumah tangga kita semakin baik. Harta dan tahta, VS Budak Cinta Oh lalu, Oh lalu, Oh lalu, Oh lalu, Oh lalu, oh lalu, Terima kasih telah menonton